Terima kasih telah menonton! Bagaimana tidak, Mateo Kocijan berhasil mencetak satu asis dalam laga uji tanding kemarin. Alhasil, performa yang ditampil oleh pemain berpaspor Kroasia ini pun, membuat pelatih Bojan Hondak memberikan pujian setinggi langit, bahkan Bojan Hondak sangat mengapresiasi performa yang ditunjukkan oleh Sang Gelandang, walaupun sudah tidak bermain bola, dalam setengah musim terakhir, terakhir Mateo bermain bola, pada Oktober tahun lalu. Bisa dilihat perbedaan cuaca membuatnya perlu waktu beradaptasi, dia juga tidak bermain beberapa bulan, jadi dia masih perlu mengembalikan ritme bermain, kata Bojan Hondak. Lebih lanjut, eks pelatih PSM Makassar ini juga mengapresiasi posisi yang dimainkan oleh Mateo Kocijan, di mana menurut Sang Pelatih, Mateo Kocijan nyaris tidak pernah kehilangan posisi di lini tengah, alias fokus untuk berduel dengan pemain lawan, dan selalu menjaga lini tengah. Tapi, secara pertahanan, dia selalu berada di posisi yang tepat secara taktikal, secara bertahan dia sangat bagus, tambah Bojan Hondak. Patut kita nantikan, akankah performa impresif Mateo Kocijan selama sesi latihan Maung Bandung, akan dilanjutkan dalam laga resmi, di Liga 1 nantinya, terlebih, Persib Bandung akan menjadi tim memulai pembukaan BRI Liga 1 2024-2025, sehingga kita bisa langsung menyaksikan kualitas dari Mateo Kocijan.